PT Timah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB hari ini dengan agenda perombakan pengurus komisaris dan direksi. Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB ini, perusahaan pelat merah yang menjadi induk holding tambang ini sepakat untuk mengangkat 3 komisaris dan 2 direktur baru. Alvan Baharudin diangkat sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen, lalu Satria Hari Presetia sebagai komisaris independen dan Rustam Effendi sebagai komisaris. Ada pun Wibi Sono didapuk sebagai Direktur Keuangan dan Agung Pratama sebagai Direktur Operasi dan Produksi. Untuk mengetahui lebih jauh alasan pergantian pengurus PT Timah, sudah ada rekan kami, Mersi Andrea yang akan melaporkan untuk Anda langsung dari lokasi RUPSLB PT Timah. Mersi, apa saja alasan pergantian manajemen komisaris dan direksi, lalu bagaimana strategi kedepannya untuk bisnis PT Timah? Silahkan. Ya anak-anak, dalam konferensi pers yang dilakukan oleh PT Timah, seusai dengan RUPSLB, langkah pergantian direksi maupun komisaris dilakukan atas langkah penyegaran bagi keduanya. Ada pun sejumlah komisaris dan direksi yang digantikan adalah Direktur Utama, Mohtariza Palevi, tetap menjabat sebagai Direktur Utama. Namun ada sejumlah pergantian seperti Direktur Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Emil Ermindra, digantikan oleh Wibi Sono. Kemudian Direktur Operasi dan Produksi yang sebelumnya Alwin Albar, digantikan oleh Agung Pratama. Sedangkan untuk Direktur Pengembangan Usaha, Trenggono, Sutyoso, digantikan oleh Alwin Albar. Kemudian untuk jajaran komisaris dari Timah sendiri, yang digantikan adalah komisaris utama dan juga independen, Sulmula Fahri Ali, digantikan oleh Alvan Baharudin. Kemudian komisaris independen, Mila Warma, digantikan oleh Satria Hadi Prasetya. Dan kemudian ketiga komisaris lainnya tetap menjabat. Untuk outlook tahun 2020, PT Timah mengatakan bahwa saat ini masih wait and see, mengingat bahwa tahun 2019 dan tahun 2020 melupakan tahun yang begitu penuh tantangan. Khususnya bagi PT Timah yang mengklaim memiliki pangsa pasar sebesar 20% secara global. Kemudian adanya wabah virus corona juga akan terus menghambat, menjadi hambatan dan tantangan bagi PT Timah ke depannya. Ada pun berikut adalah pernyataan dari Mokhtar Riza Palevi, selaku direktur utama dari PT Timah. Berikut ini. Dari setiap pikiran ekspor kita, harga memang sudah sempat menyentuh level 17.800, tapi kemarin begitu ada isu virus corona, itu sempat kekoreksi, volatilitasnya juga lumayan. Jadi saya pikir sih kita tetap wait and see, melihat kalau memang harga bagus ya tentunya kita akan fokus, akan terus ingkatkan penjualan. Saya belum sempat komunikasi lagi teman-teman pelaku usaha dunia. Ya anaknya, tadi baru saja adalah pernyataan dari Mokhtar Riza Palevi, selaku direktur utama dari PT Timah. Meskipun begitu, tadi disebutkan ada sejumlah tantangan, namun PT Timah tetap melakukan eksplorasi di sejumlah negara, khususnya di benua Afrika untuk mineral Timah dan juga mineral lainnya. Demikian anaknya Wijaya. Ya eksplorasi tetap dilakukan oleh PT Timah. Terima kasih, merci Andrea atas laporan Anda.